selamat menikmati oke teman teman karena saya memiliki lampu yang sensitif terhadap KPN tinggi bisa mual-mual sama lampu naik jadi saya solusinya pakai Mega Arginin ini Mega Arginin dari Setek dia adalah pre-walkout yang memang orang-orang yang cocok atau orang-orang yang tidak cocok terhadap KPN tinggi pre-walkout yang KPN tinggi ini solusinya Mega Arginin dari Setek salah ya teman teman ya bukan berarti kalau pakai ini nanti foskularnya akan keluar semua enggak sebenarnya bukan itu tujuannya ini sebenarnya pre-walkout yang memang untuk orang-orang yang sedih terhadap KPN tinggi jangan salah paham ya tunggu kira-kira 15-20 menit baru latihan jadi yang saya rasakan sih pump-nya enak banget power-nya enak tapi dia pelepasannya itu step by step step by step enak banget enggak buat deg-degan juga jauh lah dari kata deg-degan dan lain-lain pokoknya saya sih cocok ya jadi teman teman ada yang nanya mas kok enggak bahas staking-cutting atau cutting-staking saya memang enggak bahas cutting-staking atau staking-cutting karena memang setiap orang punya cara masing-masing saya enggak pengen ketika saya membahas itu nanti akan menjadi sebuah sebuah acuan atau rumus yang memang itu sudah pakem tidak karena setiap orang memiliki caranya sendiri untuk melakukan atau meramu steroid dalam diet tapi saya hanya mau bilang gini teman teman sebisa mungkin kalau diet yang pertama itu harus selalu diganding dengan testosteron karena untuk kebaikan tubuh kita kebaikan testosteron kita kebaikan tesis kita jadi memang harus selalu didampingi dengan testosteron tidak boleh tidak itu kalau saran saya yang pertama enggak tahu orang lain ya yang kedua harus tahu dulu fungsi dari masing-masing steroid yang cocok untuk diet dan juga harus tahu kapan harus memakainya dan kapan untuk untuk stop karena ada beberapa steroid yang memang memiliki aturan masing-masing dan itu memang harus dibutuhkan kita harus selalu membaca mencatat lalu mulai meramunya menstakingnya ketiga soal dosis tentunya di dalam pembahasan saya dosis sudah ada dosis sudah saya jelaskan alangkah lebih baiknya mulailah dari dosis yang rendah dulu kemudian naik nantinya step by step apabila tubuh kalian menolak pada saat ada kenaikan berarti memang harus di stop harus dimundurkan lagi jangan terlalu naik yang terakhir diet itu kalau saya kalau saya ya bagi saya maksimal hanya 4 bulan jadi kalau dalam pertandingan setahun itu 1 atau 2 kali sudah cukup baik sudah sangat baik karena yang namanya secara itu kan memiliki siklus gak bisa yang namanya stabil terus di atas dia akan memiliki masa untuk turun nah ketika turun itu yang akan tubuh kita menolak jadi buat teman-teman harus bijak dalam menggunakan hal seperti ini tahu kapan makanya tahu kapan berhenti tahu kapan visited atau mau cruising jangan menggunakan ego karena kalau kita menggunakan ego ya yaudah selesai itu aja karena pertandingan banyak teman-teman pertandingan banyak jadi gak usah khawatir apabila gagal dalam suatu pertandingan ini next time atau tahun depan masih ada pertandingan lagi jadi selalu ada evaluasi dicatat oh iya saya diet ini dicatat tiap hari ada evaluasi evaluasi terus karena jujur saya baru 5 tahun baru bisa mendapatkan juara 1 dan saya belajar dari semua kegagalan dan kesalahan sampai site ini pun saya masih belajar oke teman-teman jujur ya jujur saya juga pernah memberitahu teman-teman atau teman-teman dekat lah saya sering di youtube dalam staking diet atau bulking ada kesalahan karena mungkin kurangnya ilmu atau kurangnya yang saya baca untuk itulah saya membuat youtube dari diet ke 5 atau 6 ya kalau gak salah ya bisa dilihat itu soal berurutan saya ingin saya ingin memperbaiki kesalahan saya agar nantinya semua bisa merubahnya dan akan jadi lebih baik ya semoga semoga ilmu yang saya dapat ini atau ilmu yang saya bisa berikan atau yang saya bisa sharingkan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan satu pesan saya teman-teman janganlah pelit ilmu ketika kalian mendapatkan ilmu tolong ini di share ke teman-teman karena prinsipnya adalah staking sama belum tentu hasilnya sama semua kembali ke pola makan ke pola latihan pola tidur dan mindset jadi ini hanya sebetulnya sepupuk menurut saya tetap kembali ke latihan pola makan tidur dan pola pikir susah selalu teman-teman stay tune terus karena saya nanti akan membahas terus soal masalah staking dan steroid thank you selamat menikmati selamat menikmati lalu juga ya saya lalu satu ya selamat menikmati selamat menikmati apabila teman-teman yang dikaya kan dikaya makin yang lebih kaya serap semakin? lebih kaya serap saya suara Terima kasih telah menonton 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 Jadi sedikit informasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton